Beda respon 3 paslon soal film Dirty Vote Di masa tenang kontestasi Pilpres 2024 publik dibuat ramai dan riuh dengan adanya film dokumenter berjudul Dirty Vote Film dengan narasi dan hasil penilaian dari 3 pakar hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar dan juga Ferry Amsari Film Dirty Vote karya Dandi Laksono tayang perdana pada Minggu 11 Februari Dalam film tersebut, Bivitri, Zainal dan Ferry bicara mengenai kecurangan sistematis yang terjadi pada pemilu 2024 Bivitri, perempuan berusia 50 tahun lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1999 Setahun sebelum lulus dari UI, Bivitri bersama dengan beberapa senior dan rekannya pendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Setelahnya, Bivitri melanjutkan studinya di University of Warwick di Inggris dan lulus pada tahun 2002 Dari Warwick, Bivitri menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat Selama ini ia dikenal juga sebagai dosen, aktivis dan juga pakar hukum Tata Negara Bivitri juga dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum lewat perumpusan konsep dan langkah-langkah konkret pembaruan Serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan Kemudian Zainal Arifin Mokhtar, merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Gajah Mada Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 Desember 1978 Lulus dari UGM di tahun 2003 Setelahnya, ia pun melanjutkan program magister di University of Northwestern Chicago, Amerika Serikat Dan lulus pada tahun 2006 6 tahun kemudian, Zainal meraih gelar doktor untuk ilmu hukum dari almamaternya UGM Seperti juga Bivitri Susanti, selain menjadi dosen, Zainal juga dikenal sebagai aktivis dan pakar hukum Tata Negara Zainal mengawali karir akademisinya pada tahun 2014 di Fakultas Hukum UGM Dan hingga saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UGM Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan untuk periode tahun 2023 Dan selanjutnya, sosok terakhir adalah Ferry Amsari Ferry Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada 2 Oktober 1980 Ia merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas Tidak hanya itu saja, ia juga merupakan lulusan William & Mary Law School, Amerika Serikat Dan saat ini Ferry tercatat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry pun diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak Desember 2004 Sebagai pakar hukum Tata Negara, Ferry aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!